Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Latifah Eka Putri Mahamani dari kelas 10KH ingin mereview jenis-jenis tumbuhan yang dapat dijadikan bahan pakan apa saja itu, ikuti keseruannya Rumput kolonjono dibenal juga dengan nama Paragres, dengan nama latin Brasiaria mutica yang tergolong ke dalam famili Graminae Rumput kolonjono berasal dari Kingdom Plantai, Film Spermatopita, Subfilm Angiospermae, Kelas Motocotila Dunae, Ordo Glumiflora Genus Brasiaria, Species Brasiaria mutica Rumput kolonjono berkembang biak secara vegetatif yaitu dengan cara setiap ruas mengeluarkan tanaman baru dan menutupi area lahan yang luas dalam jangka waktu yang relatif singkat Biasanya, peternak sapi dan gerbau menggunakan rumput kolonjono untuk hijauan pakan ternak mereka Jagung Atau dalam bahasa ilmiah, Zeamais adalah tanaman yang termasuk jenis rumputan atau Graminae Daun jagung berbentuk sejajar dan akarnya adalah akar serabut Jagung berasal dari Kingdom Plantai, Divisios Permantopita, Subdivisios Angiospermae, Kelas Motocotila Dunae, Ordo Graminae, Genusia, dan Species Zeamais Daun turi adalah legum pohon yang umum digunakan untuk bakan ternak Daun turi sangat cocok diberikan pada kambing Kandungan protein kadar daun turi mencapai 29% dan TDN 67% Dalam bahasa ilmiah, daun turi biasanya disebut Cesbenia grandiflora Berasal dari Kingdom Plantai, bentuk daun turi mengirip Famili Fabaceae, Subfamili Faboideae, Ordo Fabales, Kelas Magnoliopsida, Genusias Benia, dan Species S. Grandiflora Assalamualaikum teman-teman Saya Ratna Wernasih ingin mereview beberapa rumput yang bisa dijadikan makan Untuk si mbak, yuk simak bersama-sama Yang pertama adalah Lamtoro atau kemandingan Saya disebut juga Petai Cina Tumbuhan Lamtoro atau Petai Cina merupakan tumbuhan liar yang hidup di daratan rendah Dengan ketinggian mencapai 1500 meter Dengan jenis akar tunggang, tumbuhan ini tentu tidak akan mudah tumbang Apalagi dengan batang yang sangat kokoh Berikut ini adalah klasifikasinya Yang ketiga adalah tumbuhan prasman Tanaman prasman berjabang banyak dengan tinggi 30-60 cm Daun berhadapan berbentuk lonjong, tepinya rata atau bergigi Perbungaan berbentuk cawan Terdiri dari 20-50 bunga berbentuk corong Warnanya merah muda pucat dan tipis Batangnya berbulu dengan warna kemerahan Tumbuhan ini biasa dijadikan sebagai bakar Berikut ini adalah klasifikasinya Yang terakhir adalah Rumput Belulang Di daerah Jawa biasa disebut Suketulangan Rumput Belulang hidup terestrial Berumbai, tegak, herba dan terdapat akar pada nodus Batang tumbuhan ini datar dan tidak berbulu Akar rumput belulang termasuk dalam akar serabut Daunnya berwarna hijau dengan panjang lebih dari 2 cm Berikut adalah klasifikasinya Itu tadi video review bahan pakan dari saya Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh